yosa kembali lagi di kakoi ni meh dan ya ini dia detail ataupun full spoiler manga One Piece chapter 1084 yang berjudul percobaan membunuh Tenryu Bitoth dimana chapter kali ini juga ditemani dengan suatu cover kala sprit yang bertemakan ciwi-ciwi tengah main di laut dimana kita bisa melihatnya disini nah di awal chapter kali ini kita melihat Sabo yang berada di suatu ruangan tengah membantai prajurut disana dengan merah-merah nominya atau dengan kemampuan merah-merah nominya sampai dimana disaat kemudiannya yang bisa dibilang di panel berikutnya Sabo dikagetkan dengan bone yang muncul tempat di sebelah ruangan itu dan kemudian terjadi pembicaraan disana di antara keduanya dan di halaman berikutnya terlihat keduanya telah berlari secara bersamaannya di suatu koridor disana sambil Sabo tengah menghubungi rekannya melalui dinding musik untuk menjalankan misi mereka dan disaat kemudiannya Karasu melalui gaganya mengambil kunci yang telah Sabo ambil sebelumnya dan di satu panel itu terjadi obrolan antara Sabo dan juga Karasu sementara kemudiannya disini lainnya bone tampak berbicara soal ekhet dan vegapang kepada Sabo tentang kuma sampai Sabo merasakan ada penjaga disana dan kemudiannya berhasil menghindar sambil mengedong bone disana pula yang kemudiannya di panel berikutnya terjadi perpindahan scene keluar istana terlihat Sabo dan bone berada disana dan tampak Sabo menurut sesuatu kepada bone dan semacamnya tetapi terlihat disana bone tampak ngeyel dengan Sabo kemudian scene berpindah lagi ke tempat dimana Raja Kobra menemui Gorose dimana ternyata ruangan yang dimasuki Kobra adalah ruangan tata kosong yang disambut oleh Gorose dengan bertanya-tanya apa yang dia mau tanya Raja Kobra dari alabasta kemudian di mana berikutnya Kobra langsung bertanya dengan menjelaskan soal asal usul pemerintah dunia ini yang telah terbentuk berkat afiliasi atau aliansi 20 kerajaan di masa lalu kemudian 20 kerajaan itu pindah ke Marijua bersama keluarga mereka yang kemudiannya mereka dikenal sebagai Tendribito pada saat ini dan telah menguasai dunia ini selama 800 tahun terakhir dan kemudiannya satu persatu Gorose mulai menjelaskan kepada Kobra dimana kelompok mereka itu 20 raja tetaplah setara dimana didemikiankan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan menjadi diktaktor dan kemudian terlahir sebagai diktaktor mereka dengan sengaja menciptakan tata kosong dan mengelilinginya dengan 20 senjata dari 20 raja dengan sumpah bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan mendudukinya kemudian di pala berikutnya terlihat Kobra berbicara atau menjawab kalau di sisi lainnya saat 20 negara yang kehilangan keluarga kerajaannya penguasa baru akan dipilih dan terus memerintah sampai sekarang sehingga karena itu nama-nama keluarga kerajaan yang menjadi 20 pertama tidak lagi muncul di kampung halaman mereka kemudiannya di pala berikutnya Kobra secara spesifik menjelaskan apa yang akan dia maksud itu yang mana Kobra mengatakan kalau Alabasta berbeda walaupun bagian dari 20 kerajaan itu sebab Ratu yang berkuasa pada era itu yaitu Ratu Nefertari Lily dengan tetap mempertahankan namanya di antara 20 raja lainnya dia menolak tawaran untuk menjadi salah satu tendrubito dengan kembali ke Alabasta dan nama keluarganya tetap tinggal di kampung halaman dan tidak pergi ke Marijoa dan Kobra menegaskan kalau karena itulah hanya ada 19 senjata saja yang mengelilingi sehingga sana itu dimana mendengar itu ya salah satu Gorose membenarkannya kalau ucapan Kobra itu benar dan kemudian menanyakan tentang itu tetapi tampaknya Kobra masih terus berbicara dengan mengatakan kalau dirinya telah melihat tulisan-tulisan kuno yang tersisa di dengara ini tetapi satu-satunya sejarah yang bisa kami ketahui hanya apa yang tertulis di dokumen setelah abad kekosongan dan dari dokumen yang hanya menunjukkan kejadian setelah abad kekosongan nama Ratu Nefertari Lily tidak pernah ditemukan sama sekali dimanapun sehingga dengan begitu Kobra menyimpulkan itu artinya Nefertari Lily tidak pernah kembali ke kerajaan Alabasta yang mana sejak saat itu pula adik dari Ratu Lily itulah yang memerintah Alabasta untuknya dan kemudian Kobra bertanya apakah kalian mengetahui tentang ini dimana kemudiannya memasuki hal berikutnya Sartun terlihat berkomentar disini yang secara bersamanya pula ya kita melihat Imsama berada di suatu ruangan yang di sampingnya ada denden musik untuk mendengar percakapan yang terjadi antara Gorose dan juga Kobra yang mana Sartun mengatakan kalau berpikir tentang itu ini adalah cerita lama dari 800 tahun yang lalu dan benar bahwa keluarga Nefertari adalah satu-satunya penguasa yang tidak tinggal disini tetapi kami juga berpikir bahwa mereka kembali ke negara mereka dan mengenai alasan serta keberadaan mereka kami tidak memiliki cara untuk mengetahui masalah lalu kuno itu maaf tentang itu kami tidak mengetahuinya nah dipala berikutnya entah Kobra merasa tidak puas atau bagaimana dengan rata wajah yang seponten itu langsung menanyakan apa itu di kepada Gorose tentu saja para Gorose langsung mempertanyakan pertanyaan Raja Kobra ini seperti Gorose yang botak ini mengatakan kenapa kau menanyakan hal seperti itu dan Kobra kemudiannya menjawab atau menjelaskannya kalau sebenarnya ada surat kecil dari 800 tahun yang lalu dimana itu telah diwariskan oleh Nefertari Lily dan kemudian telah diwariskan dari generasi ke generasi di kerajaan kami yang mana mendengar itu pun ya Gorose bertanya-tanya sama seperti kita bertanya-tanya surat apakah itu tetapi scene kemudiannya langsung pindah ke tempat lain dimana masih di kasilpangea disana kita melihat ya Shirahoshi kembali dibajak oleh Carlos si Tendrubito dimana Carlos menyuruh Kuma dan kemudian Kuma merantai Shirahoshi seperti sebelumnya dan disaat itu Carlos terlihat senang dan merasa telah berhasil mendapatkannya tentu saja orang-orang disana dari beberapa kerajaan lainnya cukup panik melihatnya dan kemudian berlari menjauh karena suatu ancaman tetapi tiba-tiba datang saudara Shirahoshi untuk menyerang Carlos namun disaat yang sama Kuma menembak mereka dengan lasernya yang BOOM terjadi ledakan yang kemudiannya mementalkan saudara-saudara Shirahoshi itu tetapi para saudara-saudara Shirahoshi itu tak menyerah dan berusaha maju kembali sementara di halaman berikutnya terlihat Rebecca, Leo, Sai dan lainnya yang sangat prihatin melihat Shirahoshi dilakukan seperti itu lalu ada Tendubito Mosgat yang mencoba menahan dan mengatakan resiko besarnya kepada saudara Shirahoshi jika melangkah tetapi disisi lainnya kita melihat ya Sai dan Leo melompat secara bersamaannya yang dengan wajah penuh amarah mereka berdua menyerang Carlos sampai gepeng disana yang tentu saja kejadian itu ya membuat kaget orang-orang disana terlebih lagi pada saat itu juga Kuma langsung membidik Sai dan Leo dengan lasernya namun secara tiba-tibanya Morley datang dan memeluk Kuma sehingga bidikannya terlepas dan tidak jadi menembakannya kepada Sai dan juga Leo sementara itu gagaka rasu tiba-tiba muncul dan memberitahu Morley soal kunci yang diberikan oleh sahabu sebelumnya lalu kemudiannya kita bisa melihat lagi apa yang terjadi kepada Carlos tubuhnya benar-benar gepeng disana akibat serangan Sai dan juga Leo sebelumnya dan kemudiannya Sin berpindah menuju kembali ke ruangan tata kosong itu dimana disana tiba-tiba Im sama muncul dengan berjalan menaiki anak tangga menuju puncak daripada tata kosong itu dimana kemudiannya terlihat Kobra menyadari keberadaannya dan cukup kaget melihatnya sembari disisi lainnya Im sama menatapnya dengan mengatakan lili dan di paling terakhir Im sama duduk di atas singa sana kosong itu dan ya itu dia manga One Piece chapter 1084 yang untuk minggu depan adalah libur dan juga today menerima kasih telah menonton! menerima kasih telah menonton! menerima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton